. Seorang mahasiswa semester akhir dari Fakultas Teknik di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Pusat, bernama RP alias Rahmat, 23, ditangkap Polsek Tambora, Polres Jakarta Barat. Penangkapan ini berkaitan dengan pembelian ganja melalui platform Instagram. Kapolsek Tambora, Polres Jakarta Barat, Kompol Putra Pratama, memberikan informasi rinci terkait penangkapan tersebut. RP alias Rahmat, 23, ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar pukul 13 WIB, di rumahnya yang terletak di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kasus ini bermula ketika tersangka membeli ganja senilai 6 juta rupiah melalui Instagram dari akun bernama Echsan. Pembayaran dilakukan melalui transfer pada hari Kamis, 31 Agustus 2023. Pengiriman ganja tersebut dikirim dari Medan melalui salah satu jasa pengiriman. Pada hari Sabtu pagi, paket tiba di Jakarta dan diketahui oleh pihak jasa pengiriman berisi narkotika diduga jenis ganja hingga kemudian pihak jasa pengiriman melaporkan temuan ini ke Polsek Tambora. Unit reskrim Polsek Tambora berhasil menyita satu paket daun ganja kering dengan berat bruto sebesar 1,2 kg sebagai barang bukti. Tersangka RP alias Rahmat, 23, mengakui telah mengkonsumsi dan menjual ganja sejak tahun 2022, namun pembelian melalui Instagram kali ini merupakan yang pertama. Ganja yang sebelumnya dijual, dia beli dari seorang bandar lain yang saat ini masih dalam pengejaran. Pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, kami Posek Tambora itu menerima informasi dari salah satu jasa pengiriman paket yang ada di Tambora bahwa mereka ini menerima kiriman paket dari Medan yang akan dikirim ke Jakarta Timur. hasil dari informasi jasa pengiriman itu diduga paket itu berisi narkotika jenis daun ganja. Kemudian atas informasi dari jasa pengiriman ini, unit reskrip Posek Tambora datang ke lokasi. Kemudian kami lakukan pengiriman terkontrol atau biasa terkenal dengan isilah control delivery sehingga bisa ditangkap satu orang pelaku, pemilik dari ganja ini bernama RP, inisial RP umur 23 tahun. Dari tangan pelaku, kami berhasil melangkap ganja seberat 1,2 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.